Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Ikan Kumisan di channel Youtube Ikan Kumisan Top up murah dimana ya? Di D2C Gaming Store Harga terjangkau, proses cepat, dan juga dilengkapi dengan Invoice Play Store Dengan testimoni yang bejibun, udah makin trusted aja nih toko Jangan lupa ya, yang memiliki 126k followers Top up di D2C Gaming Store Midsummer Island Adventure akan dimulai Dan ini adalah isi dari event yang nanti kita akan dapatkan Kalau kita pencet cas ini, seharusnya ntar musuh kli, tapi gue udah pencet kli-nya Jadi ya, pencet coba casnya Oke, go! Nah, yang kita tahu kita bakal mendapatkan 2 outfit baru Buat 2 karakter yang kita cintai dan kita sayang Satunya ada buat Jin Dancho The Grandmaster Dia akan mendapatkan skin summer outfit Yang, gak pake sepatu kayaknya ya Karena sepatunya di, enggak Abis itu next adalah skin Barbara Lucu dengan tas bebek yang dia miliki Dan juga ribbon yang besar disini Ya, ini gratis dan ini buat yang mau top up Ini bisa kita dapatkan dari event Yang ini kita harus top up 1350 Genesis Tapi dia permanen kok Tapi kalau permanen, gak top up sekarang jadi 1680 Genesis Crystal lah Begitu buat 2 skin karakter ini Mungkin kita akan mendapatkan efek baru atau enggak Kayak partikel-partikelnya warna biru-biru gitu ya Berdoa aja lah bisa dapat yang bagus Kedua adalah weapon-weapon yang baru Pertama bakal ada Freedom Sworn Freedom Sworn ini mungkin pedang yang mirip Efeknya kayak Soros The Broken Pines lah ya Efeknya mirip-mirip Mungkin ada perbedaan efek dikit Cuman aku kurang hafal juga Bisa kalian cari tahu Tapi efeknya mirip Cara nge-triggernya juga mirip Paling yang ditambahnya yang berbeda gitu Kedua adalah Dodoko Tales Dodoko Tales adalah weapon eksklusif Buat Klee sejujurnya Tapi bisa digunakan juga buat Yanfei dan Ningguang Kenapa? Karena efeknya dia akan menaikkan damage charge attack Kalo ngapain gitu Kalo nge-trigger dia bakal naikin charge attack Dan dia memiliki substatnya attack percentage Jadi buat temen-temen yang pengen pake Dodoko Tales Pastikan artifact kalian bagus banget Biar dapet substat crit rate, crit damage yang baik gitu Ketiga adalah Meternash Waltz Atau, sorry ya kalo gue ngancurin pronunciation ya Cuman ini adalah weapon buat visual Atau weapon buat DPS bow physical Ya, physical ya Kenapa? Karena substat dia adalah physical damage bonus Dan efeknya menaikkan normal attack Kalo gak salah ya Kalo elemental skill kalian nge-hit Jadi, ini bakal menjadi DPS visual muncul-muncul gitu Para pengikut scrappy koko Pada muncul Saya tidak mengikuti scrappy koko sih Cuman, ya itulah Apakah pedang ini, bow ini bagus Lebih bagus daripada Skyward Harp dan lain-lain Ya, enggak pastinya Cuman menjadi alternatif yang baik Kalo misalkan kalian gak punya rust Apakah ini juga bakal menjadi bagus banget Sampai menghancurkan yang bintang 5 Atlas dan Lost Prayer Ya, enggak juga Cuman ini jadi alternatif gratis yang baik Karena ini R5 dan gratis dari event Sedangkan ini kayaknya kita harus gacha ya Wad, dapet gini ya Next, informasi-informasi yang baru Event-event yang bakal ada Bakal ada 5 event dari Midsummer Island Legend of the Vagabond Sword Legend, legend, enggak tahu Ini kayak Hipostatic Symphony Nanti kita bisa pilih difficulty-difficultinya Kita bakal lawan bareng-bareng kan Cuman, ya berdoa aja lah Lebih mudah daripada yang lalu Echoing Tales Ini buat mendapatkan skirnya Barbara Buat-buatnya Barbara outfit Tapi kita sini harus ngapain Gue enggak tahu Belum ada ceritanya Paling kayak ada quest-questnya tersendiri gitu Untuk melakukannya Ketiga adalah Neverending Battle Kita disini disuruh menggunakan Bomb-bombnya Klee Untuk ngancurin kayak Apa ya Itu kayu-kayu gitu lah Diancurin Dan nanti ya dapet poin gitu ya Gitu lah ntar dapet primo game Kabumbel Combat Kita bakal main tenis sama robot Alias latihan main tenis Jadi kayak Genshin nyuruh kita olahraga Sebenernya ya Tapi kenapa olahraga dalam game Ya Ya oke Kita suruh olahraga sama Genshin Dan suruh berlatih main olahraga Cuman ya begini aja mainnya Dan bisa kok berdua Magu Kenki Boss baru buat ascensionnya si Anemoboy alias Kazuha Jadi temen-temen yang pengen Langsung Dapet Kazuha Langsung cari di boss ini Ascension material ya By the way Gue belum dapet informasi Apakah event Midsummer Island ini Tempatnya permanent atau limited Tapi Asumsi gue masih limited Jadi Buat temen-temen yang Pengen ascension material Kazuha Cepet-cepet lah Cari Karena takutnya nanti Inazuma gak rilis-rilis Kazuha Ascension materialnya stagnan Cuman bisa dapet dari Island ini juang Island ini doang Jadi ya Cepet-cepet lah Buat dapetin material Kazuha Udah begitu aja info dari Kan Kumisan Kalau kalian sampai Kedetik video ini Bilang Aku cinta Skin Summer Barbara dan Jean Karena mereka Dua-duanya cantik Dan Beautiful Cantik dan cantik Oke Ikan Kumisan pamit Untuk diri Kalau ada Kekurangan Mohon dimaafkan Kalau suka videonya Bisa di-like Buat bantu algoritma Kalau suka sama ikan Kumisanya Bisa di-subscribe Kalau gak suka Bisa kasih tau Kenapa gak suka Di bawah Thank you Dadah Bisa di-subscribe